Oke bun, sebelum pak ojan membahas lagi tentang custom rom dan modu magis, hari ini pak ojan akan share 5 aplikasi yang mungkin masih benar-benar work bun dan masih sangat berguna buat hape kentang kalian yang manja dan pengennya dielus-elus kayak janda Terkadang kita sebagai pengguna root yang masih awam, yang taunya cuma coli sama mainan sabun doang, ya sering bingung bun aplikasi yang sekarang ini masih banyak dipakai dan termasuk aplikasi yang ampuh mengusir lag dan menghapus foto mantan dan angsuran eh maksudnya case dan file sampah bun nah aplikasi-aplikasi yang bakalan bawa ojan share, ya pastinya sih buat hape android yang sudah di root entah menggunakan stock rom ataupun menggunakan custom rom, entah di android 5 ataupun di android 11 entah di hape android yang gak rupa bentuknya atau di hape android yang berbentuk so daripada banyak pacot, mendingan langsung aja kita unggas oke untuk aplikasi nomor urut yang pertama adalah aplikasi air frozen ya disini siapa yang gak tau aplikasi ini, ya kecuali si jenal jadi aplikasi ini fungsinya untuk membekukan aplikasi entah itu aplikasi sistem ataupun aplikasi pihak ketiga atau aplikasi hasil dari download jadi aplikasi yang kalian tambahkan di dalam aplikasi air frozen adalah aplikasi-aplikasi yang jarang sekali dipakai bun soalnya aplikasi yang sudah kalian tambahkan gak akan berjalan entah itu di background ataupun di foreground dan bakalan memblokir semua notif yang bakalan masuk ke dalam aplikasi yang kalian bakukan nah terkecuali jika kalian membuka aplikasi tersebut, maka notifikasi itu pasti bakalan muncul kembali nah kelebihan yang lainnya, aplikasi yang kalian tambahkan ke dalam aplikasi air frozen bakalan menghilang di menu aplikasi, tapi tidak terhapus bun nah tujuan dari fitur ini yang jelas untuk menghemat penggunaan RAM dan penggunaan CPU di HP Android oke untuk aplikasi nomor urut 2 yaitu aplikasi SD My Pro nah aplikasi ini berhubungan sama memori RAM, cache dan file sampah bun nah fungsi utama dari aplikasi ini, yang jelas sih bukan bikin HP Android kalian itu kayak iphone atau penubia red magic bun melainkan membersihkan HP Android kalian dari yang namanya file sampah ataupun cache di HP Android ya terkecuali foto mantan jadi fungsi utama dari aplikasi ini adalah mendeteksi file yang korup, membersihkan sampah sistem, membersihkan sampah aplikasi dan optimasi aplikasi yang terpasang bun nah gak hanya itu aja, aplikasi ini juga bisa mengontrol aplikasi, bisa menghapus file duplikat dan menganalisa penyimpanan kalian juga bisa setting aplikasi ini setiap hari bun jadi kalian tidak perlu masuk ke dalam aplikasinya buat jalanin semua fitur satu per satu oke next, untuk aplikasi nomor urut 3 adalah aplikasi Granny V bun nah aplikasi Granny V ini sama aja seperti aplikasi air frozen ya cuman konsep dan cara kerjanya aja yang berbeda nah untuk aplikasi Granny V ini, ya termasuk aplikasi yang lebih aman daripada aplikasi air frozen kenapa? soalnya bakalan melarang kalian untuk membekukan aplikasi sistem jadi berbeda lagi dengan air frozen nah kelebihan dari aplikasi Granny V ini, kalian bakalan dikasih fitur yang bernama smart hibernate atau hibernasi pintar bun fungsinya adalah untuk menutup semua aplikasi yang berjalan di background termasuk aplikasi yang lagi dipakai nah kelebihan yang lainnya, kalian bakalan dikasih fitur yang bernama aggressive DOS nah fungsi dari fitur ini adalah memasukkan aplikasi yang ada di hp android kalian ke dalam mode deep sleep atau mode tidur di saat hp android kalian itu tidak dipakai atau posisi layar mati nah pertanyaannya, apa itu mode tidur? jadi mode tidur atau mode deep sleep adalah di mana aplikasi di hp android kalian itu tidak akan memunculkan notifikasi bun nah aplikasi ini bagus banget buat menghemat baterai, menghemat penggunaan RAM ataupun penggunaan CPU jadi hp android kalian itu tidak akan panas next lagi, aplikasi yang keempat adalah aplikasi expose nah mungkin ya mungkin, aplikasi ini sudah tidak asing lagi di pendengaran kalian ya ya berbeda lagi sih sama yang budek nah aplikasi expose atau sekarang dikenal dengan aplikasi lspos adalah sebuah aplikasi untuk menjalankan modul aplikasi ingat ya, modul aplikasi nah apa itu modul aplikasi? jadi sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memodifikasi sistem ya contohnya adalah email, id perangkat, ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa merubah spesifikasi software hp android kalian bun nah dengan menggunakan expose ataupun lspos maka kalian bisa dengan leluasa merubah software perangkat tanpa adanya kesulitan nah untuk aplikasi disini, tidak sembarang aplikasi bisa kalian jalankan ataupun kalian masukkan ke dalam aplikasi expose ya contohnya nih, aplikasi yang membutuhkan akses expose adalah granny fee, image changer, dan aplikasi-aplikasi yang menyembunyikan id device pokoknya masih banyak lagi, tidak mungkin sama bang ojan dijelasin sampai ke ongkek oke, next lagi, aplikasi yang terakhir adalah aplikasi link 2sd atau aplikasi link 2sd bun nah sebenarnya aplikasi link 2sd ini sudah jarang sekali yang pakai bun alasannya, karena versi android itu semakin tinggi dan pengguna yang share aplikasi ini itu semakin sedikit tapi ya di lirik dari fungsi aplikasi ini, itu tidak kalah bagus dari keempat aplikasi yang sudah bawa ojan jelasin nah fungsi dari aplikasi ini adalah memindahkan aplikasi ataupun data ke memori internal eh maksudnya ke memori eksternal jadi data game ataupun data aplikasi yang ada di memori internal itu bisa kalian pindahkan ke memori eksternal atau ke memori kartu tapi si aplikasinya itu atau gamenya itu masih bisa dijalankan bun nah aplikasi ini benar-benar dipakai banget sama user yang pakai hape android tapi internanya kecil contohnya adalah 16GB ataupun 32GB nah buat user yang punya hape android dengan kapasitas internal di atas 64GB ataupun 128GB kayaknya gak begitu butuh sama aplikasi ini deh ya kecuali sih emang banyak video wau wau nya ya itu pasti butuh aplikasi link to sd ya tau wau wau kan nah selain memindahkan data dan aplikasi ke memori kartu aplikasi link to sd juga bisa membersihkan file sampah ataupun case yang ada di internal ataupun di eksternal bun jadi fungsinya itu gak cuma satu oke jadi itu aja yang bisa bau ojan share aplikasi paling penting dan wajib kalian coba buat hape android yang udah di root nanti buat yang belum di root bakalan bau ojan buatkan kalau misalkan kalian suka sama video kayak gini dan pengen dibuatkan video yang lainnya jangan lupa bun datangkan dulu tombol like sama subscribe kemudian ditulis di kolom komentar aja so bau ojan harus pamit soalnya mau sunat sampai ketemu di video selanjutnya thank you bro sub indo by broth3rmax